Intro Assalamualaikum ya ahi ya ufti Assalamualaikum ya ahi ya ufti Dalam rangka Halul Akbar dan peresmian Gedung Madin Al Mubarok, Dusun Manukan, Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, dilaksanakan berbagai macam kegiatan Salah satunya, tepat pada tanggal 3 Mei 2017, dilaksanakan Purnasiswa Tahun Ajaran 2016-2017, Haflah Ahirusanah, Madrasah Diniah Al Mubarok, Dusun Manukan, Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hantar, mungkin kita sudah lupa, mendekir tenangkan jiwa Assalamualaikum ya ahi Orang tua yang bapak disini ini, aslinya dari desa Banjar Melati Banjar Melati, Banjar itu lah ya Namanya Al Mubarok, Mbah Mubarok Kemudian Mbah Mubarok itu Mempunyai anak satu, anak laki yang namanya Pakih Kemudian Pakih ini dicuruh babat di desa sini Oleh Mbah Mubarok itu dibikinkan masjid Diberi tanah, ini satu hektar untuk wakaf ini Satu hektar disediakan untuk tempat beribadah Mulai anak kecil sampai tua Itu madrasah, itu masjid, tempat pendidikan-pendidikan lain Dengan harapan supaya tanah yang ditinggalkan ini benar-benar menjadi tanah jariah Menjadi sangun nanti sewaktu mati Kemudian setelah namanya Mbah Mubarok itu meninggal Disini yang meneruskan namanya putranya Yaifeke Yaifeke itu masih mempunyai tinggalan rumah Rumah lawas Di muka masjid itu Maksudnya itu supaya rumah tinggalannya itu ditempati Siapa anak cucunya yang jadi kiai Siapa anak cucunya yang jadi kiai Ternyata setelah meninggal dunia Setelah meninggal dunia Itu cucu-cucunya yang jadi kiai itu tidak mau menempati itu Akhirnya saya bikin madrasah Rumahnya itu Saya bikin madrasah Ada tambahan sebelah udara dan selatannya itu Nah tanah satu hektar itu Ditirikan masalah masjid Termasuk sekuburan Mbah Barok di belakang masjid itu Dan disisihkan sedikit Untuk santunan guru-guru ngaji Termasuk guru-guru madrasah Tapi ya cuma setiap sekali Mereka adalah pewaris surga Manusia yang disayangi Allah Alam kain dan bila hati mengenal Tanda-tanda ada tujuh di hidupnya Yang pertama orang yang beriman kepada Allah Ratusan wisudawan wisudawati dikukuhkan pada Purnasiswa Tahun Ajaran 2016-2017 Haflah Akhir Usana Madrasah Dinia Al Mubarok Tahun ini Yang ketiga orang yang melunaikan zakatnya Yang keempat menjaga kemaluannya Yang kelima orang yang memelihara aman Siswa untuk sekarang 180 kira-kira Untuk santri ini masih ruang lingkup dari dusun sini Dan dari desa tetangga Tapi tidak begitu jauh-jauh Memang madrasah ini mungkin mulai ada perkembangan Tapi masih belum begitu lama Dan mudah-mudahan besok bisa menjadi perkembangan itu Bukan cuma dusun atau desa Tetapi juga seluruh desa tetangga Bahkan seluruh kota gitu Mudah-mudahan Mereka adalah pewaris surga Manusia yang disayangi Allah Alangkah indah bila hati mengenal Tanda-tanda ada tujuh di hidupnya Yang pertama orang yang beriman kepada Allah Iman di hati, mulut, dan langkahnya Yang kedua orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tidak guna Yang ketiga orang yang menunaikan zakatnya Melalui Purnasiswa Tahun Ajaran 2016-2017 Haflah Akhirusanah Madrasah Dinia Al-Mubarok ini Diharapkan para lulusan Madrasah Dinia Al-Mubarok dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Selain itu, juga diharapkan ilmu yang didapatkan selama menemuh pendidikan di Madrasah Dinia Al-Mubarok Dapat bermanfaat dan membawa berkah Sistem yang diajarkan ini adalah salafi Jadi yang berkaitan tentang agama saja Karena memang pada akhir-akhir ini banyak generasi-generasi yang agamanya masih kurang Tentunya adalah akhlak Memang di sini yang ditekan terhadap murid adalah akhlak Baik akhlak bersama siapapun Itu memang ditekankan Terima kasih telah menonton!